Keluarga Margaret Clemon mendadak kaya setelah ayahnya Peter Scott Clemon membeli saham di pertambangan emas di Australia. Tahun 1907, ayah Margaret membeli sebuah mansion mewah dengan 20 kamar di Lowertap Wind River. Sepeninggal ayahnya, Margaret dan saudarinya tidak terbiasa hidup mandiri. Lambat laun harta mereka habis terjual, hingga tersisa mansion yang sudah termakan usia dan terendam rawa. Margaret tinggal seorang diri setelah saudarinya meninggal pada tahun 1950. Pada 21 Mei 1952, tanggal Margaret melapor polisi karena mendengar anjing Margaret mengeluarkan suara aneh. Polisi memeriksa kediaman Margaret, polisi hanya menemukan anjing yang sudah terbunuh. Margaret tidak terbiasa keluar rumah tanpa bantuan tongkat, namun tongkatnya masih tersimpan di dalam rumah, sedangkan Margaret hilang entah kemana. Polisi melakukan pencarian besar-besaran, setiap jengkal rawa disusuri namun tidak menemukan di mana Margaret berada. Pada tahun 1978, ditemukan sebuah kerangka milik seorang perempuan, namun setelah diteliti kerangka itu milik perempuan aborigin. Hingga kini Margaret Clement tidak pernah ditemukan.